Intro Hai kawan, jumpa lagi dengan Mr. Bingo Dan sekarang kita waktunya kategismus Hari ini kita sedang di lokasi baru ya Supaya Mr. Bingo bisa memperkenalkan pertanyaan kelima kepada kalian Pertama-tama kita mereview dulu ya Pertanyaan 1 Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri Tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian Adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Question 1 What is our only hope in life and death? That we are not our own but belong to God Lalu pertanyaan 2 What is God? God is the creator of everyone and everything Apakah Allah itu? Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dan segala sesuatu Pertanyaan 3 adalah Ada berapa pribadi dalam satu Allah? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidung Bapak, anak, dan roh kudus Ketiganya sama dalam hakikat dan setara dalam kuasa dan kemuliaan In English How many persons are there in God? There are 3 persons in one God The Father, the Son, and the Holy Spirit Nah, pertanyaan 4 yaitu Bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan menurut gambarnya Untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama, dan memuliakannya Dan sungguh benar bahwa kita yang diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaannya Or in English Question 4 is How and why did God create us? God created us, male and female, in his own image to glorify him Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima ya Pertanyaannya adalah Apalagi yang diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya yang berkuasa Dan semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik Sehingga berjalan baik dalam pemerintahannya yang penuh kasih Or in English What else did God create? God create all things and all things that he created was very good Ini sama seperti yang dikatakan dalam kejadian 1 ayat 31 Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik Sungguh amat baik Wow Tuhan membuat segala ciptaannya itu baik Sehingga melalui ciptaannya Kita bisa melihat kebaikan Tuhan Betapa Tuhan itu penuh dengan kebijaksanaan Betapa hebat Betapa setia Betapa penuh dengan kemurahan Segala ciptaan merupakan pesan yang jelas dan lantang Bahwa Tuhan itu baik God is good all the time and all the time God is good Oke sekarang yuk kita explore ciptaan Tuhan dan Mr. Pingo akan menjelaskan kenapa itu menunjukkan kebaikan Tuhan ya Wow Pepohonan Pepohonan Lihatlah betapa tingginya pohon-pohon itu dan betapa hijaunya Setiap batang pohon ini semuanya tumbuh dari biji-bijian yang kecil Lalu pohon-pohon itu akan menghasilkan buah yang berbiji Lalu bijinya akan menghasilkan pohon-pohon yang besar lagi Dan begitulah seterusnya Tuhan lah yang membuat pohon-pohon ini Menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan kepada kita Memberikan segala yang kita butuhkan dengan tiada hentinya Selanjutnya bebatuan Musim berganti musim Hujan panas Hujan panas Bebatuan tidak pernah berubah Itu menunjukkan betapa kokohnya Tuhan Dan tidak pernah berubah Generasi lanjut ke generasi Kasihnya selalu tetap Lalu lanjut ke sungai Air dimulai dari air hujan yang turun mengalir ke perairan Dan sungai-sungai Yang menguap sebagian menjadi awan Lalu kembali lagi menjadi hujan dan seterusnya Ini menunjukkan kasih setia Tuhan God's faithfulness Lalu burung-burung yang indah Pikirkan betapa bagus dan warna-warninya mereka Betapa mereka nyaring saat bernyanyi di pagi hari Membangunkan kita semua Ini menunjukkan betapa kreatifnya Tuhan kita Tuhan bukan hanya menciptakan sesuatu yang berguna Tetapi menciptakan indah semuanya Dan ya bahkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya Seperti anjing, kucing Yang suka duduk bangkuan kita Yang suka kali-kali dipijit-pijit Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang Kenyataan bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang yang penyayang Ini menunjukkan betapa baiknya Tuhan Hingga ia tidak ingin kita merasa kesepian Jadi boys and girls Semua ciptaan Tuhan menunjukkan betapa Allah kita itu hebat Gunung-gunung yang tinggi menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan kita Dan lain sebagainya Jadi seperti inilah yang kita simpulkan di pertanyaan kelima Apalagi yang diciptakan Allah Jawabannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmanya yang berkuasa Dan semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik Semuanya berjalan baik dalam pemerintahannya yang penuh kasih Or in English What else did God create? God create all things and all things that he created was very good Well done guys Terima kasih untuk perhatiannya Kita jumpa lagi minggu depan ya Bye bye How and why did God create us? God created us male and female In his own image, his own image, to glorify him What else did God create? God created all things, created all things And all his creation was very good And all his creation was very good Very good How and why did God create us? God created us male and female In his own image, his own image To glorify him In his own image, his own image To glorify him